Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game PKXD Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mereview update terbaru yang ada di PKXD ya Ini sebenarnya update-nya kemarin malam, tapi aku baru bikin kontennya pagi ini ya Nah, disini teman-teman, disini kalau kalian lihat update-nya ya Disini tuh ada tin-tin mereka disini, dimana ini ada mobil, mobil lucu 4 kursi sudah tiba di semesta PKXD ya Mobil, terus yang kedua ada piaran hantu, ini sudah lama ya Terus yang ketiga ada berita PKXD Builder, dimana ada tambahan dekorasi, garis start, garis finish dan juga bak kolam Yang bisa kalian beli di perabotan ya Nanti kita kalau sempat waktu ini kita akan beli ya, kita akan coba review Nah, disini aku juga ingin membeli mobil ya teman-teman ya Nah, disini bagi teman-teman yang nge-klik video ini, teman-teman beruntung ya Karena disini aku akan jelaskan detail ini dibeli atau enggak, worth it atau enggak ya, mobil ini ya Nah, disini teman-teman bisa lihat ya, titelnya tuh dicari sopir ya Nah, kalian bisa klik disini, ada penawaran Disini ada model sopirnya, itu harganya Rp14.000 Dan juga ada funny ride atau mobilnya, itu harga Rp29.000 Atau paketan seharga Rp36.000 Nah, disini aku rekomendasikan teman-teman beli yang Rp29.000 aja, mobilnya aja ya teman-teman ya Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang pengen beli keduanya Kalau ada rezeki, ya sudah, ambil aja Rp36.000 Tapi bagi teman-teman yang bingung, misalnya bang, bajunya dibeli enggak? Kalau aku sih, bajunya enggak terlalu ya, enggak usah dibeli juga, enggak apa-apa Karena harganya Rp14.000 untuk 3 kostum begini aja, aku rasa enggak worth it Jadi lebih baik teman-teman, aku sarankan memang kalau duitnya kepepet atau duitnya seadanya, ya beli aja mobilnya Ya, mobilnya ini worth it banget dibeli, karena ini adalah transportasi pertama PKXD mobil Biasanya kan motor, sepeda, nah ini kebetulan dapet mobil, jadi worth it banget kalian beli ya Nah, disini aku akan beli harganya itu sekitar Rp29.000 ya Nah, ini aku ngecek Google Playku, ternyata masih ada saldonya Rp30.160 Tipis banget, ya sudah, kita beli aja ya teman-teman ya Ini aku beli karena aku rasa mobil pertama kali di PKXD ya harus kita beli ya Loh, kok ditolak teman-teman Hmm, sebentar ya Pakai ini Loh, kok ditolak Aduh, sebentar ya teman-teman ya Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya Ternyata yang aku beli Rp29.000 itu enggak entah kenapa, enggak bisa ya teman-teman Aku juga enggak tahu kenapa, akhirnya aku jadi beli yang Rp36.000 deh Aduh, tapi buat teman-teman, kalau worth it, mending beli mobilnya aja ya Ini karena aku enggak tahu item yang Rp29.000 yang aku beli itu enggak bisa Tadi teman-teman lihat kan, ditolak Dan aku sudah coba-coba berkali-kali, enggak bisa dan akhirnya aku beli yang Rp36.000 Yaudah lah, enggak apa-apa lah ya Hitung-hitung amal untuk bantu-bantu developernya ya Oke teman-teman, itu bajunya ya, dan ini mobilnya Oke, sekarang kita langsung aja sekalian deh review bajunya ya teman-teman ya Tadi bajunya itu ada tiga ya teman-teman ya Ada tiga, kita coba cek ya, dimana di bajunya Ini ya, baru tadi celana ya Celananya itu tadi yang mana enak Ini celananya aneh ya teman-teman Gimana ya, aku lupa celananya tuh Apa yang ini? Yang ini mungkin ya Enggak tahu deh, pokoknya itu ya teman-teman ya Terus tadi ada kacamata Ada kacamata tuh Ada kacamatanya, nah ini ya Terus tadi Ada sebentar aku cek dulu disini ya Wah hilang dia Yaudah, pokoknya tampilannya seperti inilah ya Dan kita langsung coba mobilnya ya teman-teman ya Nah, kita coba mobilnya Mobilnya disini Nah, ini Ya, nah seperti ini Wah, kok belum apa kok udah jumpingnya gini nih Nah, seperti ini ya teman-teman Ini mobil agak sulit dikendalikan ya Sulit dikendalikan mobilnya teman-teman Aneh banget Mobilnya kayak aneh gitu ya Nah, seperti ini mobilnya Kalau kita jalankan seperti ini Bentar, ini kok kayak aneh gini Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya Dari depannya itu kayak mobil kodok Terus belakangnya itu Ya, mobil jadul lah ya Ini teman-teman mobil kodok jatuhnya Mobil-mobil jadul ya Seperti ini tampilannya Terus kita coba jalan Ini bisa lompat, anehnya mobilnya bisa lompat ya Ini kalau kita pencet yang ini Tuh, dia lompat ya Terus ada juga fitur dashnya ya teman-teman ya Fitur dash itu apa bang? Fitur kayak turbo gitu ya Nah, ini Coba kita cek di jalan lurus ya Ini tapi Kontrollernya agak sulit ya Ini Nah, tuh Bunyi gitu ya Nah, tuh Kita di sini Nah, ini ada orang-orang juga yang Pakai mobilnya ya Nah, ini kalau kita pencet Segini Nah, seperti itu ya bunyinya teman-teman Uh, dia Turbonya agak lama ya Jadi kalau kita pencet gini Turbonya agak lama gitu Keren ya teman-teman ya Nah, seperti ini Tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Mobilnya Tuh Wow Terus Ini kencang sambil lompat Eh, nggak bisa lompat ya Jadi kalau di keadaan turbo Itu nggak bisa lompat Tapi kalau di keadaan biasa gini Nah, bisa Tapi kalau kita kombinasikan ya Coba lompat dan turbo Nggak bisa Jadi pilih salah satu ya Kalau kalian mau turbo Ya turbo Ya, tapi kalau kalian mau lompat Ya lompat Nggak bisa bersamaan ya Terus ada klaksonnya juga di sini Nah, itu ada klakson Jadi Dan seingat aku di sepeda Dan juga di motor Itu ada klaksonnya juga ya Di PKHD Nah, tuh ada sama ya Ini jadi fiturnya Nge-bass Kemudian juga bisa lompat ya Sepeda motor juga Dan sepeda itu juga bisa lompat Terus ada Spion Fitur spion ya Nah, terus ada juga Beberapa chat-chat yang bisa kalian pilih di sini ya Tuh Ada Mau naik mobil Naik saja Sopirmu sudah datang Perlu tumpangan Kamu pergi Suka mobilku Mau naik Aku suka mobil Nah, seperti itu ya Beberapa tampilan chatnya Kalau menggunakan mobil ini Tuh ya Dan ini Balonnya bisa kalian sesuaikan Nih ya Oke Jadi seperti itu ya temen-temen reviewnya Jadi ini kalau ditanya worth it Worth it banget ya Karena ini mobil pertama Yang bisa kalian beli di PKHD Dan ini penumpangnya ada 4 Ya, ditambah dengan kalian jadi 4 Jadi kalian bisa membuat 3 orang teman Dan bisa buat seru-seruannya Cuman Di sini kurangnya nggak bisa bersamaan ya Lompat dan ngedash itu nggak bisa Jadi pilih salah satu Kalau mau ngedash Ngedash Kalau mau lompat Lompat Jadi nggak bisa berbarengan Seperti itu ya temen-temen ya Oke temen-temen Mungkin segitu ya Untuk review mobilnya Dan kita akan coba Melihat Dekorasi terbaru Yang ada di Update ini ya Nah, kalian bisa cek di sini Di bagian ini ya Terus kalian masuk di Pengalamanku Ini mah ada loading ya Entah kenapa loadingnya agak lambat Nah, kalian pilih yang ini Kalian masuk ke tempat kalian ya Ini bisa berlaku juga Di rumah Maupun di tempat ini ya Nah, kalian bisa klik di sini Kemudian pilih yang ini Nah, kemudian ada item spesial Nah, disitu ada tulisan baru-baru-baru Nah, itu ya Ada ini ya Ini ada tanda ini ya Apa ini Apa ini Apa ini Tanda Bentar nih ku Dekatin dulu kameranya Oh Mana ini Eh Eh Oh ini Ini Aku paling malesnya package ini Anu ya Controller ini kurang enak gitu ya Nah, seperti ini Ya Terus ada juga yang garis start Wow, garis startnya gede banget Bentar Gue kecilin Nah, seperti ini ya temen-temen ya Garis startnya Jadi kita bisa puter Loh Hilang Eh Mana tadi Wah Error nih temen-temen ya Error Error Ini gak bisa di klik-klik lagi nih Aduh Ada-ada aja pakai sini ya Oke Tunggu sebentar ya temen-temen ya Oke temen-temen Nah, ini ya Ini salah satu balok-balokan air Yang bisa kalian beli seharga 750 Dan bisa kalian kombinasikan seperti ini Ya, jadi kayak bentuk kolam gitu deh ya temen-temen ya Nah, terus ada juga yang garis ini tadi ya Aku beli aja langsung biar temen-temen bisa lihat Terus Ini bisa kalian beli diganda-ganda kan gitu ya Bisa beli banyak Terus beli yang Tadi kan garis finish ini garis startnya Aku taruh sini Terus aku beli Ini tuh X dulu Beli yang ini beneran ya Nah, oke Sekarang kita lihat Nah, itu di depan situ ya temen-temen ya Jadi harganya murah banget Bisa kalian beli di toko ya Ini juga bisa berlaku di rumah Dan juga di tempat ini ya Nah, untuk yang tempat startnya itu Itu sama tampilannya tuh Kayak kalian main minigame yang ada di Halloween ya Yang Apa, game minigame-minigame gitu ya Kayak cincin Kemudian yang di Halloween itu Yang lompat-lompat itu Nah, jadi tampilannya seperti ini finishnya ya Tuh, jadi ibaratnya ini kayak permainan Dimana nanti misalnya kalau kita sudah jadi Dekorasi kita ini bisa kayak permainan minigame ya Jadi kita mulai start sini Go! Nah, seperti ini ya Nah, seperti ini Terus kalian pergi ke garis finish Nah, kalian pergi ke garis finish dan Nah, muncul waktunya ya Jadi ini kayak anu ya temen-temen ya Minigame gitu Jadi aku rasa keren aja ya Keren atau gimana Aku bilangnya keren sih Jadi kayak ada variasi gitu ya Dari PKXD gitu Jadi temen-temen bisa lomba Bikin dekorasi Cepet-cepetan Entah parkur kah Entah apa Dengan garis finish Ya, garis start dan finish Tapi Kalian harus lewat garis start yang terlebih dahulu Nah, seperti ini Terus kalian bisa beli balok-balokan air seperti ini Kalian jadikan kolam ya Terus kalian masuk ke sini Nah, seperti itu ya Nanti akan tercatat waktu Waktu mulai dan waktu personal The best-nya Atau waktu terbaik kalian ya Dan juga di sini ada bendera Kalau kalian nanti bisa dekorasi Nah, kayak gitu ya Tambahkan misalnya Taruh aja nih Benderanya itu di belakang sini kan bisa Nah, di belakang sini ya Seolah-olah nanti kayak kalian tuh bikin Kayak pemenang gitu Champion ya Itu ya Beberapa barang-barang dekorasinya Jadi ada 1, 2, 3, 4 Yang baru Dan ini Bagus banget Untuk update PKXD kali ini Aku suka banget ya Karena ada tambahan mobil Dan juga beberapa dekorasi Yang Aku rasa Sangat cocok untuk Buat temen-temen yang ide kreatifnya tinggi Di pikiran kalian Untuk membuat sesuatu dekorasi Di dalam ruangan ini Ataupun di rumah ya Oke temen-temen Mungkin sampai disini aja videonya ya Misalnya kalau kalian suka Kalian bisa Klik like Share Comment Dan subscribe juga Kalau misalnya ada tambahan Di kolom komentar Oke temen-temen Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dadah 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 Dadah